Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu mana rek yang ragu ya si lupi bersama keluarga tercinta Halo rek ini aku katanya namun pak torik kebetulan pak torik ada rumah sakit hari yoto tadi aku katanya namun kebetulan diundang peresmian pelayanan baru kemarin ambil lonceng musola karo penerimaan ambulan dari bang jatim hei salam ketemu pak torik aku belum pernah ketemu langsung kemarin pak torik karena wongi pilih pilih aku juga ngerti oke langsung aja on the way di rumah sakit hari yoto oke lali di like comment karo subscribe nyalakan loncengnya jangan ketinggalan karo konten konten ini ya si lupi bersama keluarga tercinta oke ini aku bisa aku mari adus mari gue ganteng soalnya ketemu pak bupati jadi gue tunggu gue ganteng menurut ya wis dulur matur nguan ikuti perjalanan ini ya si lupi ketemu bapak torik ini cak torik menurut oke sekarang ini kekauan di parkiran bentar mugo aku bisa ketemu pak torik bentar mugo loh ya tapi ini aku jam sengah lebih kayak gak nutuk padahal aku ini ngobot ini ngarep ini wakil polisi ya Allah kapan aku bisa dikawal polisi ini dikawal polisi ya jadi uang penting ini ngonolah bentar mugo ya ketemu pak torik ya ya ini momennya rumah sakit tapi aku memang excited sekali supaya matur nguan buat kalian semua yang selalu nonton bentar mugo ini jeruk kayaknya ini ngarep kita sepi kita bisa melebih langsung lah ternyata masih nari rek loh iya ini padahal aku nyusu nyusu padahal aku nyusu nyusu pasru malah ini pak torik hilang biye pak torik ini gak ngantin aku ini acaranya ini hari jadi atas peresmian masjid asyifa wapi ya Allah ya robi loh halo nguh 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 pak torik ini ya ya Allah padahal aku ini bersemangat ngewabut karena aku mau ini mulai isuk ngetelun ngerak-ngerak sekolah rasa itu aku katanya balik menemani ini ngewabut soalnya dikabarin sama masku ini ini aku caranya ini seru amin dengan pak torik ini ternyata pak toriknya hilang pak ya gak apa-apa sementing minimal bisa selamat kalau gini ya bisa saya maturnakan aku ini melibu kamar di asalamualaikum minggu ternyata rena pasti sudah beres ini alem jalaj ini mas bul hati ini sempat harus minggu mikir Heavy pak teh THE mas itu ternyata saya dulu mulai mas Pak Torek Bupati Pak Bupati ternyata burung-burung dugi saya berang-berang dugi diapuskan untuk Pak Huri banget yaudah saya karena Pak Torek turung Torek tadi aku bisa persiapanku ketemu apa? iya 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 jadi saya sudah ada tas karena Pak Torek turung Torek tadi aku turun sarapan nyusu-nyusu Torek tidak sarapan demi saya nyuting Pak Torek saya kitu ku sego di siar ya sego Bu nasi nasi jagung pecel wantan pecel lagi sunggal keropok wantan kemudian sebaik Oke paham pintan keropok ini koko pintan keropok ini koko rupanya pintan 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 selamat menikmati selamat menikmati suka dukanya saya memang gagal ketemu dengan Bapak Torik tapi saya bisa pulang dengan Bapak Mertua saya karena bisa pulang waktu itu jadi ceritanya begini teman-teman waktu itu aku di info sama saudaraku cepetan kesini di depan sudah banyak orang aku buru-buru dari sini sudah kalang kabut saking pengen ketemunya dengan Pak Torik tapi setelah sampai sana ternyata masih belum apa-apa tak pikir apakah sudah selesai apakah belum karena sound system masih ada mikrofonnya juga masih ada karena ini mau perasumian musola sama serah terima bulan sama apa ya memaksimalkan pelayanan rumah sakit habis itu aku tanya sama tukang kebersihan di sana kan mas ini acaranya mulai jam berapa sih apalagi jam 9 jam 10an lama nah aku waktu itu datangnya jam 8 ya jam 8 15 menitan lah habis itu saya mutusin ke kamar ah aman deh ke kamar setelah itu mereka ternyata mbak aku tuh udah beli nasi masih cuma 3 bungkus jadi kan karena orang berempan jadi aku keluar lagi ah masih aman ternyata belum datang acaranya mungkin karena di rumah sakit ya jadi kayak acaranya itu tertutup banget dan apa namanya ya acara biasa gitu resmian biasa habis itu aku keluar beli nasi habis itu balik lagi makan nah habis makan itu aku punya feeling apa mulai apa belum ya karena kok gak ada suaranya gitu loh akhirnya aku makan makan tempat gitu habis makan si dokter rawat lukanya datang si rawat luka datang dokter umumnya datang aku dampingi setelah aku dampingi aku lupa aku lupa kalau ada kegiatan pak torik itu akhirnya ya sudah makan diselah-selah makan itu aku ketemu dokter harus balik lagi makan sebentar ke dokter lagi nah habis itu karena ngurus perpindahan bapak jadi saya harus ke apa namanya ke itu loh ke tempatnya untuk ahli gisi minta resep makanan apa aja yang boleh yang enggak dan segala macem habis itu ke farmasi nah ke farmasi itu aku lihat ya Allah caranya udah gak ada udah bersih gitu loh udah bersih kayak sound system mikrofon itu udah gak ada terus karangan bunga itu juga udah mulai menyingkir-menyingkir gitu ya tapi gak apa-apa tapi alhamdulillah mertu aku udah pulang dan videonya fotonya ada disini pas ada di rumah jadi waktu itu dramatis sekali bagaimana aku di rumah sakit bersama Mbak Kot bersama Mas Huri ada ilham juga yang saya pikir yang saya rasakan 90% adalah kita yang di rumah sakit yang mengurus segala sesuatunya disela-sela apa namanya kesibukan kita mengurus Bapak sudah letih sudah capek ini aja sekarang yang dua hari ini aku gak bangun maksudnya bangun tapi gak ada aktivitas apa-apa karena aku bener-bener drop selama sebulan tidur ala kadarnya makan sering telat dan capek seperti itulah di rumah sakit ya akhirnya sebelum yuk iyo sponsor teman-teman ini ada tetangga yang jahil ini ada orang lagi orang lagi bercerita malah jadi topik iklan oke jadi lanjut ke topik awal setelah itu kita mulai ngurus kayak ambulannya ambulannya itu sebenarnya simple teman-teman keluarga tinggal dateng aja ke puskismas karena paskes bapak saya ke puskismas setelah itu bayar 350 karena perdanya seperti itu karena di luar kabupaten jadi Bapak kan jeber rumah sakitnya lumayan jam jadi kalau keluar keempatnya itu kena cas 350 seperti itu oke gak apa-apa saya pikir ada salah satu pihak keluarga lah yang kesono malah bilangnya gak ada gak dapet mobil akhirnya si menantu yang kesekian ini dateng lah bawa mobil pribadi ya Allah kasihan sekali ini Bapak dimasukin ke mobil di eteng-eteng gitu kan karena apalagi kakinya habis di amputasi jadi dramatis sekali apalagi di dalam mobil itu kakinya ditekuk lah yang apa-apa pokoknya di luar pemikiran kita aja kita udah berpikir segitu detailnya dari rumah sakit ternyata bawa song abis itu eh banyak hal kalau kita bahas yang gitu akhirnya saya ngurus kursi roda juga kursi roda akhirnya saya dapet di rumahnya mas sakit juga kebetulan kakaknya istriku juga jadi hampir semuanya kita yang ngurus disela-sela saya pulang ke rumah mertua maksudnya ngambil kursi roda masih sempet mampir beli susu beli ini beli apa maksudnya apa biar di rumah itu nanti tinggal mempersiapkan aja segala sesuatunya gitu loh biar gak ribet kesana-sini saya yakin itu gak akan terjadi karena gak tau lah ya ya miskomunikasi aja sih sebenarnya habis itu udah pulang alhamdulillah waktu itu jam empatan lah pulang jam empat sudah sampai tapi aku masih ke rumahnya Masaid lah masih disukuin teh masih dikasih jeruk masih eh di motor ada juga ini markisah akhirnya saya pulang bawa kursi roda bawa susu segala macem aku tulis dah itu jadwal jam berapa aja makannya apa aja dimakan susunya calabiknya seperti apa saya sudah tulisin lengkap dan alhamdulillah akhirnya saya selesai ngurus disana habis itu pulang nah sekarang udah break dua hari insyaallah besok saya dengan istri dan cinta ke rumah jember mau memastikan kondisi di rumah seperti apa apakah makannya terjaga aku sebenarnya kalau masalah makan ya maaf ya rami teman-teman sekarang rumahku dekat dalam saya yakin kayak pihak keluarga apalagi mbak kot sudah tahu apa yang boleh dimakan apa yang diminum pasti mbak sudah tahu jadi besok pagi mungkin jam 7 setelah antara anak sekolah mau langsung ke jember seperti itu ya Allah pokoknya selalu mengurasan agak pikiran dan segala macam terima kasih buat kalian semuanya sudah selalu menonton mendukung mendukung keluarga tercinta Yusilope pokoknya support kalian itu memberikan energi tersendiri buat aku sekeluarga terima kasih semuanya jangan lupa dukung terus youtube channel Yusilope dengan cara like komen dan subscribe oke aku pamit untuk diri sampai jumpa di vlog berikutnya insya Allah besok ya karena besok aku ketemu dengan bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan saya dan juga kalian semua penonton dimanapun berada kenapa saya besok kesana karena kemungkinan bulan depan ini aku mau ke Bali jadi aku harus menyempatkan ke rumah Jember sebelum saya berangkat ke Bali karena aku ada job disana 10 harian habis itu balik lagi ke Jawa seperti itu Alhamdulillah motor lagi Alhamdulillah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris job bosco-jobo nih penggawaian terima kasih atas dukungan atas semua dukungan dari kalian aku pamit undur diri sampai jumpa di vlog berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buju silopi love bangga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati